Terima kasih. 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 Tema khusus kami mendalami isu-isu penting yang harus diangkat oleh Aptik untuk menjadi landasan program Aptik ke depan Tema untuk hari studi kali ini adalah peran Aptik dalam mengukuhkan kebangsaan dalam kebinekaan Alasan mengapa kami memilih tema ini karena keprihatinan kami atas situasi tanah air saat ini terkait dengan fenomen-fenomen yang antara lain menguatnya radikalisme, politik, partisan Kemudian juga gelombang yang namanya post-truth Post-truth itu gelombang di mana sentimen-sentimen menjadi faktor penggerak lebih kuat daripada rasio manusia di dalam pemikiran Dan itu ternyata memang cukup mengisahkan kehidupan berbangsa kita Maka memang kita mengundang narasumber-narasumber yang diharapkan bisa membantu kita untuk mendalaminya Mendalami fenomen-fenomen itu Apa penyebab, akar penyebabnya Kemudian juga bagaimana kita mengambil strategi Langkah-langkah bahkan sampai program-program konkret Supaya kebangsaan di dalam kebinekaan NKRI ini Semakin dikukuhkan gitu ya Bukan semakin dibayakan tapi semakin dikukuhkan Kami dengan menggunakan perang iman katolik Kami menyadari bahwa situasi krisis ini sekaligus adalah situasi yang paling baik untuk kembali Mendalami kembali alasan kita membangun NKRI Sehingga kita harus menggali kembali Pancasila Melihat kembali bagaimana Pancasila itu saat ini diayati oleh seluruh bangsa Tentu kita mencoba untuk mengambil langkah-langkah Kalau itu memang harus dibenai pembudayaan Pancasila Atau pembumian Pancasila itu sumber-sumber harus kita kuatkan kembali Itulah wilayah-wilayah strategis yang menjadi wilayah program kita ke depan Kami karena merasa bahwa isu ini sangat besar kompleks Tentu tidak mungkin haptik bergerak sendiri Maka kami mencoba untuk nantinya menjalin kerjasama Kerjasama tingkat nasional dengan siapapun Yang kira-kira mempunyai keperhatian yang sama Itulah saya memanfaatkan Pontianak ini tempat untuk berbumpul kami Sudah cukup lama maka kami sekarang kembali lagi di Pontianak Dan tentu dengan cara bergilir ya dari tempat satu ke tempat lain Anggota Aptik itu juga mempelajari situasi Nusantara ini Maka memang momen yang paling tepat kita mempelajari ya Apa yang sudah berkembang di Pontianak ini Kemudian dengan cara itu kami secara efektif itu bisa merasakan Yang namanya Indonesia ini suruh-suruh membuat kami bangga gitu ya Itulah yang kami kerjakan melalui hari studi Aptik Dan mungkin apakah ada yang ingin ditambahkan dengan kabus-kabus yang lain Dan bahkan kami mencoba juga misalnya dengan celompok nabat berulang lain Di hari studi ini kami bisa mendapatkan strategi dan program-program yang terutama di dalam pembinaan mahasiswa kami Mulai mahasiswa baru sampai selama 4 tahun ya di kabus kami masing-masing Kami mencoba untuk membangun sebuah program yang memungkinkan semacam kaderisasi gitu ya Bernilai kaderisasi dari program-program itu harapan kami bisa menemukan Katakan orang-orang muda yang punya potensi menjadi pemimpin Yang nanti bisa mau terlibat dalam bidang luas ya Tidak hanya segedar berpikir mengenai mencari nafkah Tetapi lebih pada kepentingan menyelamatkan bangsa ini Itulah yang kami harapkan dan program-program kaderisasi itulah yang akan menjadi fokus perhatian kita kedua Kalau mengenai secara kondisi kebangsaan untuk generasi muda sendiri Pak Jiwana Sunami seperti bagaimana Pak? Ya jadi kami melihat bahwa generasi muda perlu sungguh-sungguh disiapkan ya Mau terlibat dalam masalah politik gitu ya Sehingga kita nantinya itu mempunyai pemimpin-pemimpin yang Seperti yang kita bayangkan waktu NKR ini dilahirkan gitu ya Pejuang-pejuang yang sungguh peduli terhadap kemajuan bangsa dan sebagainya Kita belum punya gambaran konkret ya Tetapi tentu harapan kami dengan kerjasama dengan pihak-pihak luar Yang mempunyai keprihatinan yang sama kami bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai wawasan kebeningan yang kuat Tentu yang pemilu 2019 sendiri Pak? Wah ya ini bukan menjadi target kami karena target kami tentu jauh gitu ya Kami mencoba membayangkan tahun 2030 itu ya Saat dimimpikan oleh pemerintah kita menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia gitu Tentu saat itu kita butuh pemimpin-pemimpin yang kuat Mereka man seakan Terima kasih.